Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif nah teman-teman jika kalian mempunyai gigi yang kuning atau karangnya itu tebal contohnya seperti ini giginya kuning dan karangnya pun tebal oke pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah tips bagaimanakah cara kita mengatasi gigi yang kuning seperti ini dan karangnya sangat tebal dengan cara-cara yang sangat mudah dan pastinya kalian bisa mempertekannya di rumah teman-teman oke seperti apakah untuk caranya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe terima kasih oke teman-teman langsung saja kita buat ya untuk tutorialnya kita siapkan alat dan bahannya teman-teman untuk alat pertama atau bahan pertama disini saya sudah siapkan sebuah wadah kecil seperti ini kemudian kita siapkan satu bahan lagi yaitu jeruk nipis nah untuk jeruk nipis ini ini harganya pun sangat murah ya saya beli cuma seribu rupiah teman-teman oke langsung saja untuk jeruk nipisnya di sini langsung saja kita potong teman-teman kita potong kita peras ya oke seperti ini kita peras oke sedikit saja nah seperti ini ini sudah cukup ya ini kita buat untuk sekali pemakaian teman-teman kita buang atau kita bersihkan untuk isinya seperti ini kita buang oke setelah itu kita tambahkan lagi sebuah garam dapur teman-teman garam dapur seperti ini kita kasih sedikit setengah sendok saja sendok kecil ya nah seperti ini kita kasih setengah saja teman-teman setelah itu kita aduk kemudian selanjutnya kita siapkan sebuah pasta gigi untuk pasta gigi ini merknya sembarang ya karena ini hanya perantara teman-teman Oke kita kasih satu celototan kita campurkan nah kita campurkan seperti ini oke dan ramuan yang kita buat ini ini sudah jadi ya teman-teman dengan ramuan ini saya pastikan untuk karang-karang yang ada di gigi kita dan gigi kita yang kuning pasti akan menjadi putih dan juga sangat bersih teman-teman yang pastinya untuk gigi kita akan menjadi kinclong ya karena sangat putih dan bersih teman-teman oke caranya sangat mudah teman-teman caranya kalian tinggal pakai kalian pakai untuk gosok gigi teman-teman nah perlahan-lahan satu hari satu kali bisa atau dua kali pun bisa teman-teman memakai ramuan ini saya pastikan untuk dalam jangka waktu tiga hari atau empat hari untuk karang-karang yang ada di kita langsung rontok teman-teman dan perlahan-lahan untuk gigi kita akan menjadi sangat putih dan sangat bersih teman-teman oke seperti itu ya teman untuk tips kali ini semoga untuk tips kali ini ini bisa bermanfaat buat kita semua oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video dari dekreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan di video desa terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di edit saya selanjutnya terima kasih